Apa sebenarnya Hajar Aswad? Ketika Muhammad Qasim bin Abdul Karim melaksanakan ibadah umroh untuk pertama kalinya, dia melihat Hajar Aswad dalam kehidupan yang nyata. Kemudian dia memperhatikan bahwa Hajar Aswad adalah batu yang sama seperti batu yang aku lihat di singkasana Allah dalam mimpiku. Ya, saudara-saudari muslimku, itu benar. Ini menjadi sebuah alasan Nabi terakhir dan yang kita cintai, Muhammad SAW mencium Hajar Aswad. Dia pergi kepada Allah pada malam Israq Mi'raj. Mungkin beliau melihat itu. Dengarkan, kita telah mendengar Hajar Aswad adalah salah satu batu dari surga. Jika itu hanya sebuah batu dari surga, kemudian mengapa Muhammad SAW menciumnya? Seperti yang kita lihat, bahwa batu yang mempunyai tapak kaki Nabi Ibrahim AS juga adalah batu dari surga. Dan Nabi Muhammad SAW menciumnya. Dan bahkan, Liyaz ul-Jana juga adalah tempat dari surga. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencium itu. Jadi, mengapa beliau mencium Hajar Aswad? Ketika sahabat Umar R.A. berkata kepada Hajar Aswad, Jika Muhammad SAW tidak menciummu, maka saya tidak akan pernah mau menciummu. Mengapa Muhammad SAW mau mencium batu ini? Alasan utama dibalik ini bahwa Hajar Aswad adalah salah satu batu yang ditempatkan di singgah sana Allah SWT. Kamu lihat, sebelum memulai tawaf, Muslim harus mencium Hajar Aswad. Atau orang yang berdiri yang jauh tidak dapat mencapai Hajar Aswad. Mereka mengacungkan tangan, menunjuk ke arah Hajar Aswad. Itu artinya, Muslim memulai tawaf mereka dengan mencium atau mengacungkan tangan kita ke arah sebuah batu yang ditempatkan di singgah sana Allah SWT. Hal seperti itu juga disebutkan di dalam hadis bahwa, Jika kamu mencium Hajar Aswad, atau mengacungkan tangan ke arahnya, Itu sama seperti melabaikan tangan kepada Allah SWT. Subhanallah.